Bismillahirrahmanirrahim Tauhid, pembagian-pembagiannya, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan tauhid atau hal-hal yang mengurangi dan membatalkan tauhid itu sendiri Jadi rangkaian kitab sisi lah ta'alim il-lugoh, bagaimana untuk mengetahui itu membahas beberapa cabang ilmu Ada ilmu-ilmu syar'i atau ilmu-ilmu ad-diniyah, ada ilmu al-lugowiyah juga Nah, maka diantara rangkaian kitab-kitab al-ulum ad-diniyah adalah kitab at-tawhid ini Nah, bagi yang ada kitabnya silahkan dibuka langsung di halaman 15 ad-darsul awal Kita ambil pelajaran yang pertama Makna at-tawhidi, makna dari tauhid Mal maksud bit-tawhid, apa yang dimaksud dengan tauhid Nah, sebelum masuk ke maknanya, kita baca paparan dari penulis disini Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah, jadi kadang kata al-khalq itu diartikan penciptaan, masdar dari kata khalako Kadang juga dia diartikan sebagai isimaf'ul Nah, disini masdar di mana isimaf'ul Di al-khalqo, artinya disini adalah yang diciptakan, makhluk Apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk? Li'abuduhu Agar makhluk menyembahnya Walayushriku bihi syai'ah Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Perhatikan disini syai'ah ini kalita yang nakiroh dalam konteks kalimat negatif Kaedah kita adalah kata yang nakiroh dalam konteks kalimat negatif Itu memiliki makna keumuman Maka kalau kita terjemahkan, kata syai'ah ini mencakup segala sesuatu Walayushriku bihi syai'ah Penerjemahan yang tepat adalah Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Walida arsalal rusula Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala arsalah yursilu Ini fiil madi kembalinya, failnya kembali ke Allah Ar-rusula, jama' dari kata rasul Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul Wa anzalal kutuba Dan menurunkan kitab-kitab Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ma khalaqtul jinnah Wal-insa illa liya'budun Ma disini ma'nafiah Artinya tidaklah Dan tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Kecuali untuk menyembahku Atau untuk mengesakanku Wa qaula aydan Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat yang lain Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah Sembahlah Allah dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu apapun Fa'amaro subhanahu wa ta'ala Al-khalqa bi'ibadatihi wahdah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberintahkan makhluknya Untuk menyembah hanya kepada dirinya saja Wa tarqim ibadati gua irihi Dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya Nah inilah makna dari kata At-tawhid Inilah makna dari kata tawhid Dari paparan ayat tadi Dari situ bisa kita simpulkan Bahwasanya tawhid itu adalah Beribadah kepada Allah saja Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Jadi kita katakan tawhid itu bukan hanya menyembah Allah Menyembah Allah bisa saja dibarengi dengan kesyirikan Bisa saja dibarengi dengan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain Maka makna dari tawhid adalah Menyembah Allah saja Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Nah Kemudian aksam ut-tawhid Kalau dikatakan aksam Pembagian Berarti hanya ada tiga pembagian ini saja Lit-tawhidi salah satu aksamin Tauhid itu dibagi menjadi tiga Siapa membagi menjadi tiga ini? Para ulama yang membaginya Ini bukan pembagian yang bid'ah Pembagian yang dibuat-buat Tidak Pembagian ini memang tidak ada di zaman para sahabat Tidak ada juga Diajarkan oleh Nabi SAW Mengatakan tawhid itu ada tiga Tidak ada Lantas dari mana para ulama membagi tawhid ini menjadi tiga Ada juga yang membagi menjadi dua Mereka membaginya berdasarkan Istikro dan tatabu Pada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW Apa itu istikro dan tatabu? Itu ketika mereka membaca dan mengkaji seluruh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Mereka menyimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut Bahwasannya tawhid itu hanya ada tiga saja Ya kesimpulannya hanya ada tiga saja Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah Pujian itu adalah ibadah Ini berarti tawhid al-ibadah Al-Rahmanir Rahim Nama Allah disitu Maha Rahman Maha Rahim Berarti ini tawhid asma wa sifat dan seterusnya Nah, jadi semua ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu kalau kita cermati satu persatu, maka tidak akan keluar dari tiga jenis tawhid ini. Sama seperti ketika kita membagi kalam menjadi tiga ya, isim fi'il dan huruf. Itu kan pembagian berdasarkan tatabu dan istikroknya ulama lugoh kepada kalam orang Arab. Sehingga mereka menyimpulkan, oh ternyata kalam orang Arab itu tidak keluar dari tiga jenis itu. Isim fi'il atau huruf. Nah, kita kembali ke sini. Jadi pembagian tawhid menjadi tiga. Ini bukan pembagian yang keliru. Ini adalah pembagian yang disepakati oleh para ulama, oleh imam-imam mahluk sunnah wal jamaah. Nah, jadi tawhid itu sendiri ada tiga bagian. Yang pertama adalah mengimani. Artinya mempercayai, membenarkan. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama dia al-khalid. Pencipta. Kemudian yang kedua dia adalah al-raziq. Dia memberi riski. Kemudian yang ketiga dia adalah al-mudabbir. Dia mengatur alam semesta. Yang keempat dia yang menghidupkan. Yang kelima dia yang mematikan. Nah, jadi ini adalah jenis tawhid yang pertama. Yaitu ketika kita mengakui bahwasannya Allah adalah yang maha mencipta, memberi riski, mengatur, menghidupkan, dan mematikan. Wahada yusama tawhid al-rububiyah. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan nama tawhid al-rububiyah. Nah, ini pembagian tawhid yang pertama. Kalau ditanya, semua orang apa itu tawhid al-rububiyah? Kita mengimani, meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan, memberi riski, mengatur urusan, menghidupkan, dan mematikan. Nah, itulah yang dimasukkan dengan tawhid al-rububiyah. Baik. Jadi, kalau misalkan berdasarkan jenis tawhid ini, ya tawhid yang pertama ini, ini juga diyakini sama orang-orang kapir Quraysh. Orang kapir Quraysh kan meskipun nyembah berhala, mereka itu meyakini Allah itu maha pencipta, Allah memberikan riski, Allah menghidupkan, mematikan. Nah, maka para nabi dan rasul itu tidak diutus untuk mendakwahkan tawhid al-rububiyah. Artinya, mereka tidak diutus untuk mengajarkan kepada manusia Allah yang menciptakan, Allah memberi riski. Enggak. Mereka sudah tahu itu. Lantas, misi dakwah para rasul itu adalah untuk tawhid jenis yang kedua, nanti ya tawhid al-uluhiyah. Untuk mengesahkan Allah saja. Mengesahkan Allah saja. Bukan beribadah, tapi mengesahkan Allah. Karena kalau beribadah itu bisa saja disertai dengan lawan dari ibadah, yaitu kesyirika. Dinamakan tawhid al-rububiyah. Rububiyah itu dari kata rob. Kenapa dinamakan tawhid al-rububiyah? Karena ini adalah iman, keyakinan. Meyakini. Mengimani bahwasannya, Dia adalah rob yang melakukan apapun yang ia kehendaki. Waqat akorra bihil musyriku nafizamanin nabi s.a.w. Waqat akorra. Akorra yukiru artinya. Yang meyakini, menetapkan. Tauhid jenis ini, tawhid al-rububiyah ini, Juga ditetapkan oleh orang-orang musyrikin di zaman nabi s.a.w. Orang-orang kafir Quraish. Di Al-Quran Allah katakan, Dan jika engkau tanya kepada mereka, Orang-orang kafir Quraish, Siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan. Jadi, masalahnya bukan di tawhid rububiyahnya. Mereka sudah punya tawhid rububiyah itu. Jadi, tidak bisa menjadi dalil. Misalkan ada orang menyembah kuburan. Ya, sholat di kuburan. Tawasul di kuburan. Dan kita larang dia mengatakan, Tidak apa-apa saya sholat di kuburan. Kan saya tetap mengimani bahwasannya Allah itu yang menjadi sesembahan saya. Nah, dari sisi keyakinan sudah benar. Dia meyakini bahwasannya Allah adalah maha pencipta. Tawhid rububiyahnya sudah ada. Tapi kan tawhid itu ada tiga. Tidak hanya tawhid rububiyah. Tapi ada satu lagi namanya tawhid al-uluhiyah. Nah, kita hampir sekarang. Tawhid al-uluhiyah. Al-ikrorubiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita meyakini, menetapkan, mengakui. Ikror ini maksudnya dari kata akoro tadi ya. Akoro yukiru. Ikror. Menetapkan dan meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Hual mustahik kulil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi wahdahu. Hanya dia saja. Wayusamma tawhid al-uluhiyah. Inilah dimaksud dengan tawhid al-uluhiyah. Dinamakan oleh para ulama dengan nama al-uluhiyah. Al-uluhiyah dari kata ilah. Ilah itu artinya sesembahan. Artinya tawhid uluhiyah. Ini tawhid ibadah. Tawhid penyembahan. Taib. Wahuwa alladhi waqa'afihil khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladhinat tawhidu ma'allahi alihatan ukhara. Di tawhid al-uluhiyah inilah terjadi khilaf, kontradiksi, pertentangan antara para nabi dengan orang-orang yang menjadikan bersama Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ittakhudu bimana ja'alu yang menjadikan. Nah, jadi kenapa orang-orang kafir Qureshi itu membenci nabi dan menolak dakwah beliau? Ya, karena beliau mengajarkan untuk mengesahkan Allah. Hanya menyembah Allah saja. Enggak ada itu berhala-berhala. Itu yang mereka tidak terima. Seandainya nabi datang untuk mengajarkan tawhid rububiah, nabi enggak akan diusir, enggak akan dihalang-halangi. Ya, karena mereka sudah punya itu, tawhid rububiah itu. Yang mereka tidak punya adalah tawhid al-uluhiyah. Maka ini yang paling penting dari bagian tawhid. Inilah yang kita dawahkan kepada orang-orang. Bukan kita ajarkan kepada mereka siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, siapa yang memberi riski. Tidak. Tapi kita ajarkan adalah bagaimana mengesahkan Allah SWT dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, tawhid yang ketiga adalah tasmiyyatullahi ta'ala bi asma'i'il husna wa sifatihil kamilah. Tasmiyyah artinya menamakan Allah. Menamai Allah. Dengan nama-nama yang sangat indah, sangat baik. Wa sifatihil kamilah. Dan dengan sifat-sifat yang sangat sempurna. Allati wa safha biha nafsah. Yang ia gunakan untuk mensifati dirinya sendiri. Wa wa safha hu biha rasuluhu sallallahu alaihi wassalam fis sunnah. Dan nabi juga sallallahu alaihi wassalam di dalam sunnah. Mensifati Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Inilah yang dimaksud atau yang disebut dengan istilah tawhid al-asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam dua hal. Dalam penamaan dan dalam pensifatan. Kita mengatakan Allah punya nama ar-Rahman. Allah punya sifat ar-Rahmah. Allah punya nama misalkan al-Aziz. Allah punya sifat al-Izzah. Jadi akidah al-sunnah wal-jamaah adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri atau oleh nabi di dalam sunnahnya. Selain itu maka tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama-nama atau dengan sifat-sifat yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Nah, tawhid itu dia tiga jenis tawhid. Tawhid al-Rububiyah, tawhid al-Uluhiyah, dan tawhid al-Asma wa sifat. Kemudian poin selanjutnya adalah syurutu sihatil akidah. Syarat-syarat sahnya suatu akidah, suatu keyakinan. Latakunul akidatu sahihatan illa bisyartain. Akidah itu tidak dikatakan benar kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, al-mutaba'ah, al-mutaba'ah artinya meneladani, mengikuti petunjuk nabi, itu namanya mutaba'ah. Wal-maqsudu biha, ini masuk dengan mutaba'ah kata penulis di sini. An-yakuna kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam huma masdaru akidatil muslim. Yaitu, seorang menjadikan Al-Quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masdar. Masdar, itu artinya sumber. Yang dijadikan sebagai sumber. Sumber akidatil muslim. Akidah seorang muslim. Fala takunul akidatul taklidan liman yuhsinu bihimudzan minal abai wal masyayikh. Maka akidat itu tidak boleh taklid. Ya, taklidatnya mengekor. Ikut-ngikut saja. Akidah itu tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh akidah itu hanya bermodalkan panatik atau mengekor-ngekor kepada orang yang yuhsinu bihimudzan. Yang kita anggap atau kita berbaik sangka dia adalah orang-orang yang baik. Entah itu bapak-bapak kita atau guru-guru kita. Dede moyang maksudnya. Atau syekh-syekh. Nah, ada orang kita lihat di alim taat ibadah. Kemudian kita ikuti akidahnya dia. Tanpa cross-check terlebih dahulu. Tanpa menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah tetap memilih mengikuti akidah seseorang tersebut. Karena dia adalah orang yang dituakan. Al-Quran karena dia adalah nenek moyang kita. Atau karena dia adalah guru kita. Maka yang seperti ini tidak dikatakan mutabah. Jadi syarat sahnya akidah itu adalah harus mutabah. Apa itu mutabah? Harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Harus mengikut nyekor kepada apa yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua Al-Ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mali wa tarqiriya iwan nifak. Kemudian yang kedua yang dimaksud atau syarat dari sahnya suatu akidah adalah Al-Ikhlasu. Ikhlas itu secara bahasanya pemurnian. Memurnikan sesuatu untuk Allah. Apa yang dimurnikan untuk Allah? Jami'il a'mal. Seluruh perbuatannya dimurnikan hanya untuk Allah saja wa tarqiriya. Yang namanya murni itu tidak ada campuran lain. Tidak ada campuran riaknya. Tidak ada campuran nifaknya. Ria itu dikatakan kakinya di sini dikatakan. An-ya'mal syaksu amalan liyarohun nas. Ria itu adalah seseorang melakukan suatu perbuatan agar dilihat oleh masyarakat atau orang banyak. Wafi'luhu ro'a yuro'i. Asal katanya ro'a yuro'i. Ya, muro'atan ria'an. Kemudian apa itu nifak? Itu izharul iman wa ikhfa'ul kufri. Menampakan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Bersal dari kata nafako yunafiku. Amin. Baik. Jadi ini dia dua syarat untuk diterimanya akidah seorang muslim. Harus mutaba'ah mengikuti contoh Al-Quran ataupun Sunnah. Dan harus murni. Harus jujur. Tidak ada riak. Tidak ada nifak di dalamnya. Wahadhani syartan. Dan dua syarat ini. Yaitu al-mutabah wal-ikhlas. Ishtaratani fi kulli amalin minal amali salihah. Disyaratkan kedua ini. Fi kulli amal. Dalam setiap perbuatan. Ya, yaitu amal-amal salih. Allati yatakarrabu bihal muslim ila rabbihi wa khalikihi. Apa itu amal salih? Yaitu amalan-amalan yang dengannya seorang muslim. Takarrab. Dekatkan diri kepada rabbnya. Dan penciptanya. Amin. Allahu ta'ala a'la wa'alam. Itu dia pembahasannya. Ya, makna tauhid. Pembagian tauhid. Dan syarat sahnya suatu akidah. Untuk melihat apa korelasi antara akidah dan tauhid. Atau silahkan cek di playlist. Ada di situ pembahasan mudhakiratut tauhid. Kitab mudhakirat tauhid. Ya, pengantar ilmu akidah. Bisa simak juga di situ. Sudah kita jelaskan di situ. Lebih luas tentang. Apa korelasi hubungan antara. Tauhid. Akidah. Islam. Dan iman. Baik. Allahu ta'ala a'la wa'alam. InsyaAllah ta'ala diksempatang sajidnya. Kita masuk ke At-Tadribat. Islam. Ini filmnya. Tekla diksempatang sajidnya.